Intro Siap bos, siap terus Lu ngapain pake jasa mau pake Kita kan mau syuting Iya syuting ini acara santai Siap bos, siap terus Maksudnya gue kan bos lu Apapun yang terjadi Kita terus berkarya Tapi lu ngapain pake jas Lu mau kawin lagi sama jas ke gotik Bukan, biar keren Jadi biar menghormati program Emang ini kita syuting duduk doang begini Kita syuting gak ada jungkir balik Gak ada band, gak ada apa-apa Karena kita udah disini aja Lu ngapain pake kacamata Mau mijit Bukan, maksudnya biar ada fashionablenya Fashionablenya dari mana Nah ini buat apa ini Kayak nebrangin helikopter begini Seperti anak-anak jaman sekarang Podcast-an Tapi namanya kita Oke bos Eh salah Siap bos Siap terus Dalam kondisi apapun Situasi apapun Meskipun seperti ini Gak apa-apa Siap terus Mendampingi abos Terima kasih Dan juga kita punya bintang tamu Baim Wong Artis Artis apa yang salah terus Baim Wrong Baim Wrong Wrong Satu lagi Yuni salah Bisa Baim Wong terima kasih ya My brother Yui bro Udah mau support kita Ini kita ada yang namanya Physical distancing Ini satu meter Ini dua meter lebih Dua meter gak apa-apa Tapi kan ini udah ada ini Ini ada yang kurang Apa itu Satu dua Apa lagi mana Nah satunya lagi Jadi gini Satu lagi kan ada Nagita Sama kita akan undang Istrinya Baim Tapi di kali ini Karena kita tayangannya sore Kita pengen membongkar Petang Baim Wong Betul Tanpa istri Tanpa istri dulu nih Oke ini seru nih Individualistis Apa? Individualistis Jadi dikemas orang diri Nah tuh dengerin Kata Mang Mang Munawar Mang Munawar Oke Baim Wong What's up bro Baim Wong kenapa Langsung aja to the point Ini banyak banget yang nanya Satu Indonesia Baim Wong kenapa Sekarang udah gak main sinetron lagi Dan langsung Main Youtube Dan di dunia digital Karena udah gak laku Atau Memang digital lebih Menguntungkan Dibilang gak laku Banyak kok Itu tawaran Jujur Banyak ketawaran Banyak Banyak yang masih mau nawarin Baim Wong main sinetron Honornya gede-gede Wow Kenapa tidak melakukan itu Karena Sebenernya terakhir Masih Terus kenapa Harus ke Youtube tuh Kan lu yang ngajarin Gimana sih Iya cuman Sejujurnya gue Apakah lebih besar Pendapatan dari Lu main digital atau Youtube Atau main sinetron Gini Perbedaannya itu adalah waktu Waktunya Kalau Youtube itu Bisa sama keluarga Malam bisa di rumah juga Tapi kalau sinetron tuh Jam 9 pagi Sampai jam 12 malam Itu selalu disitu Jadi hoax Kalau bilang Mbak Imung udah gak laku Di sinetron hoax Tergantung pikiran orang Itu mah gak peduli gue Tapi gak gini John Kennedy Yes bro Pernah berkata Kepada adiknya John Lennon Beda Itu gak sodaraan John Kennedy sama John Lennon Beda Saudaranya sama John Tantau Iya makanya Lu juga ngaco Gak gini Seseorang harus bisa Mengukur dari masa lampau Betul Jul Gue sangat Mengidolakan Mbak Imwo Sinetronnya apa Apalagi waktu dia masih kecil Gue apal banget Mbak Im kecil itu Bia Allah Setelahkan Mbak Im ya Allah Itu gue Itu Mbak Im kecil Bukan Mbak Im kecil Ini Mbak Im yang dulu main Sinetron meledak sama Marsyanda Oh Mantannya Makanya kita ngobrol tanpa Paula kan bebas Oh iya supaya bebas bro Ini mantannya Marsyanda Iya Nah gak tau ya Tapi di luar Baru tau saya Jadi kita Kita pilih-pilih dulu nih Jadi Sekarang lu lebih happy Main digital di Youtube Atau main Sinetron Kalo dibilang gitu sih Gak boleh bilang gitu ya Takutnya nanti ada tawaran lagi Dan emang masih seneng kok Gitu loh Tapi kalo Youtube Lagi menikmati Menikmati Menjanjikankah digital Atau Youtube Yang lu jalani sekarang Seperti kata Raffi dulu Asik Kalo digital itu Im lo harus bikin Kenapa? Karena itu adalah aset masa depan lu Asik gak? Betul Jadi Lu sekarang Di Youtube Itu udah melakukan Sejauh mana sih Apa yang pengen lu Lakukan di dunia digital Meskipun kita tayangnya Di transuju nih Tapi kan sekarang memang Banyak artis yang Ada di Youtube Ada di TV Jadi apa yang lu siapin sekarang? Kalo disiapin sih Sebenernya Mengalir aja ya Cuman yang mau di Ditonjolkan itu Ya satu Sebenernya gimana caranya Orang pasti terhibur ya Dan yang kedua Pasti sebenernya Maunya edukasi ya Edukasi mengajarkan Positif ke orang Dan terkadang orang Menanyakan Im kok lu pilihnya Sosial eksperimen sih Dulu Apakah itu pencitraannya Seorang bayi mong Enggak Maksudnya Kalo dulu aja Waktu ngelakuin itu Juga gak tau Kalo itu namanya Sosial eksperimen Jadi lu gak tau Awalnya itu Gak tau Melakukan aja Iya Jadi seneng Seneng ngeliat Berbagi Seneng berbagi Bukan istilahnya Seneng kalo ngeliat orang seneng Maaf nih Lu berbagi itu Banyak orang nanya Si bayi mong Sosial eksperimen Duit sponsor Atau duit pribadi Duit pribadi Gue tau Tapi gue belain Dia pake duit pribadi Dia tau lah Dari dulu Gue tuh kayak gimana Orangnya Memang sebenernya Gak direncanain Semuanya ya Dan orang tuh Beristilahnya Semuanya ngomong Ada yang bilang Ria Ada yang ini Eh kalo kita sih terserah Yang penting kita ngelakuinnya seneng Dan terserah Mau dapet pahala atau engga Yang penting gue ngelakuinnya seneng Sebenernya ada dua hal Kalo objek permasalahan seperti itu Saat kita melakukan kebaikan Memang sebaik-baiknya kebaikan Hanya Tuhan aja yang tau Umpatkanlah kebaikan kamu Tapi Kalo kita juga melakukan Diketahui orang Itu juga bisa menjadi inspirasi Buat orang lain yang melihatnya Tapi Tapi ada menariknya Apa? Ada menariknya bro Sebenernya juga Semua orang tuh haus pujian Pasti Pasti Jadi ada satu momen Ketika gue di mobil ya Lagi mau ngasih Tiba-tiba Gue kepikiran Eh kamera mana ya? Kamera mana ya? Dan disitu gue jadi aneh Hidup gue Kok jadi aneh ya hidup gue? Karena lu kebiasaan Sama kamera Iya Dan akhirnya gue disitu Wah ini jelek nih buat gue Dan bener loh Itu memang semuanya tuh Manusiawi ya Jadi kata lu tadi bener banget Gimana membedakan ini? Gue sendiri aja gak bisa Kita manusia gitu loh Jadi balik lagi Tapi Selalu ada biskian di gue Im itu gak bener Itu gak bener Oh iya nih gak bener nih Jadi waktu itu tuh Bener-bener solusinya Oke deh Ada suatu hal yang bener-bener Istilahnya gue gak perlu orang tau Dan yang ini Misalkan gue ngelakuin ini Mudah-mudahan yang dilihat orang itu Jadi edukasi buat orang lain Tapi akhirnya jadi evaluasi building lah Iya Building 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 Evaluasi building Evaluasi jati diri Iya Gak ada evaluasi building Lu pikir mau bikin tower? Tak lah bro Building 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 Jadi building itu adalah Ngerti gak? Kenapa balik lagi Tapi kan itu soal Baimong yang sudah masuk ke dunia youtube Tapi untuk Baimong Sebagai kepala rumah tangga Dan menjadi seorang suami The head train Lokomotif Moscow Kepala keluarga Yang membawa gerbong-gerbong Dia bawa gerbong-gerbong Kepala apa bahasa inggris ya? Head Keluarga Lokomotif Family Kenapa menjadikan lokomotif? Nah ini gak paham nih Filosof Makanya kalau sekolah Jangan sampai depan gerbang Gak apa Gimana? Ini saya ngasih tau Ini biar bener Lokomotif itu kereta Kereta itu kepalanya Yang membawa gerbong-gerbong Gerbong itu ada istrinya Anak-anaknya Dan semua Ajaran rumah tangganya You never walk alone Itu Liverpool Itu bola Bola beda lagi Berarti Baimong Kalau sebagai kepala keluarga Bagaimana? Apakah Baimong adalah Suami yang takut sama istri Karena kemarin Waktu Andre Taulal yang datang Lu tau kan? Mobil Morris Mobil Mini Cooper yang viral Mobil pirarnya yang tinggi Maaf nih Akhirnya jatuh ke tangan Diri Cagur Gara-gara lu Bukan gara-gara Karena lu takut sama Paula Paula Iya kan? Seorang Baimong Takut sama istri Oh serius? Gak usah berdiri Nasib Maksudnya Mengaklamasikan Kenasiban Gimana? Lu takut sama istri Karena lu Berarti kan kemarin Masalah mobil Mini Cooper Yang viral Lu training satu Di Youtube Lu kalau mau beli mobil Atau beli sesuatu Lu izin sama istri lu Jadi gini Kemarin itu sebenernya takut Bilang sama dia Jadi lu gak berani beli mobil Mini Cooper Yang satu miliar Karena takut istri? Karena sebenernya itu mobil bobrok Harganya satu miliar Tidak sesuai dengan market system Pasaran Tidak sesuai dengan market system Pasaran gitu Kayaknya Gak sepantasnya Makanya Tapi suka Karena papa suka Tapi kan kalau mobil klasik Kita gak bisa melihat Dari Bobrok Atau gaknya Itu kan klasik itu Ada nilai tersendiri Tergantung orang hobinya apa Kalo hobinya mobil klasik Kenapa lu gak jadi beli? Kenapa jadi jatuh Kedangan dan dicanggur? Karena lu Kok gue Iya lah Karena lu Ngapain menawarin dia lagi? Udah jelas-jelas gue mau beli Bisnis dong Kenapa lu gak bayar langsung Tapi gak tau cerita Lu takut sama Lu takut sama Paula Belom bilang itu Taunya dari mana dia Satu miliar gue jual Iya Ya kenapa lu gak bayar? Denny Canggur berani bayar kayak satu miliar Oh yang Jumatnya Iya Ya telat sedikit Lunya ini Enggak lu memang Enggak tapi lu salah bos Orang tuh belum deal Sampai batas final Tapi lu udah mengalihkan kepada orang lain Lu melanggar etika mediator Sebenernya Karena harus jadi Harus kelirin dulu Kalo dia merasa Oke gue beli Ataupun gue tidak Nah saat dia bilang tidak Baru lu boleh mengalihkan Dia gak ngabarin gue Gue udah bilang Batas sampe jam 1 Aduh ada dia loh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bas yang lain Jadi Baim ini Suami-suami yang menghargai dan mencintai Istri? Yes bro Luar biasa Tanya Jadi Baim apapun itu Baim ngomong sama istri Iya Apapun itu Kalo istri gak ngijinin Lu gak beli Gak mau Takut Suami yang bagus Gue sama Waktu gue rumah tangga Sama siapa? Ada yang ceweknya sama Kayak saya Buka-buka sedih Lu gak Saya cuma nanya Kan aku juga gak tau Aku juga gak tau Cuma nanya Gini Gue buka ya Jangan Gue buka ya Gue buka ya Sampai jumpa